Assalamualaikum, Halo Pada tutorial, kali ini saya menggunakan tanaman jelantir Jelantir ini merupakan tanaman gulma berbunga Tumbuh liar di pekarangan, lingkir jalan, sawah, ataupun kebun Saya akan mengeringkan batang daun dan bunganya Yuk, simak tutorialnya Ini bunga yang sudah saya petik Di liang seperti ini ya teman-teman Bisa diperhatikan ya teman-teman Ini bakal bunga yang akan mekar nantinya Selain itu, saya memetik batang yang lebih mudah Untuk melihat perbandingan Untuk melihat banyak mekarnya bunga Ini ada beberapa juga yang sudah kering Seperti ini Tapi tetap saja ya, kita masukkan dalam proses pengeringan juga Jadi tidak perlu dibuang Pada saat proses penyemprotan nanti Semprot pada bagian bunga ini ya Kunci bunga ini Di bagian bunga-bunga seperti ini ya teman-teman Semprotkan rata Perlu proses beberapa kali dalam penyemprotannya Ini sebelum lanjut Kita pisahkan dulu Bagian yang muda Tua Seperti ini Biar mudah proses Dalam Mengikatnya nanti Oh ya Ada yang perlu diperhatikan lagi Pada saat memetik Tanaman ini Nanti Akan ada seperti kumbang kecil Atau semut-semut gitu ya teman-teman Jadi bagi yang Takut hewan-hewan kecil Ini bisa diperhatikan Dibersihkan dahulu Sebelum di Proses pengeringan Ini sudah dibagi ya Nih Hewannya seperti ini Kumbang-kumbang kecilnya Lanjut Saya akan mengikat Masing-masing Jangan terlalu banyak Agar nanti pada saat proses penyemprotan Lebih merata Ke segala permukaan Ikatnya seperti ini Model ikatannya ada bolongan seperti ini ya teman-teman Jadi memudahkan pada saat proses menggantungnya nanti Selanjutnya Siapkan dulu bahan spraynya Di sini saya menggunakan hair spray Hair spray rambut seperti ini ya Saya menggunakan Merak Corina Meraknya bebas ya teman-teman Yang jelas menggunakan hair spray Lanjut next Ke step penyemprotan Semprotkan hair spray Ke semua permukaan bunga Batang dan daun Usahakan Serata mungkin Seperti ini Jarak semprotnya juga Tidak terlalu dekat Ataupun jauh Sedang-sedang saja ya Bisa diperkirakan Seperti ini Pastikan semua permukaan kena Untuk banyaknya semprotannya Tidak ada patokan tertentu ya teman-teman Bisa dipastikan saja Jika sudah Diperkirakan sudah cukup Mengenai semua permukaan Semprotan pertamanya Cukup sampai di situ Selanjutnya Akan Kita semprot lagi Di hari kedua Setelah ini Lanjut ke proses pengeringan Nah ini Batang yang masih muda tadi itu ya Nah ini tetap semuanya Perlakunya sama Disemprot ke semua permukaan Ini semua batangnya Daun Kelopak Diperlakukan yang sama Hal ini Kita lakukan untuk melihat Perbedaannya nanti ya Hasilnya Apakah ada perbedaan mencolok Atau bagaimana ya Setelah proses penyemprotan pertama ini Lanjut Kita gantung terbalik Seperti ini ya teman-teman Kita akan keringkan Nah Gantungnya seperti ini Tanamannya menghadap ke bawah Gunanya Agar Tanaman itu Tidak bengkok ya Jadi Dia tetap lurus Next Ini Hasilnya Setelah hari kedua ya Bunganya sudah mulai mekar Tuh Mulai Mekar ya Semuanya Pada hari kedua ini Saya akan mengulangi lagi Proses penyemprotan Untuk bunga-bunga Yang sudah mekar ini Ini penampakan Hasil Batang yang lebih mudah ya Lanjut Proses penyemprotan Yang kedua ya Seperti ini caranya Tetap seperti biasa Semprotkan seperti biasa Posisinya tetap Menggantung seperti ini Pastikan ke bunga-bunganya ini Nah ini disemprot Poin penting Mengapa Semprotannya ini Harus rata Pada Bunga-bunga yang kering ini Tujuan utamanya Yaitu Agar Bunga-bunga Yang sudah bermekaran Ini tidak rontok Gitu ya Biasanya saya Menyemprotkan Tiga sampai empat kali Yes Ini Hasil hari ketiga Bunganya pada Lebih banyak yang bermekaran lagi Terus Batangnya itu Sudah mulai Mengering Gitu Ini bisa dilihat ya Teman-teman Jadi bunganya yang rontok Sudah sedikit banget Next Ini hasil hari keempat Tanpa penyemprotan Dan ini hasilnya Bunga sudah Rata-rata Bermekaran semua Ini Dan tidak ada yang Merontokkan ya Ini hasilnya Yang batang muda itu Bunganya tetap ada yang bermekaran Namun Daunnya Seperti ini Dia masih lebih hijau Cuman lebih Loyo gitu ya Batangnya Dan masih ada Bunga-bunga juga Yang belum bermekaran Yap Hasilnya cantik juga Gitu ya Hasilnya di hari kelima Beneran deh Hasilnya cantik banget Teman-teman bisa Praktekkan di rumah ya Bisa langsung Dijadikan hiasan rumah Ataupun buket mini Dan lain sebagainya Terima kasih Sudah menyimak tutorial Basecamp Craft.di Sampai habis Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye